Bekerja sama dengan Nah pemirsa mungkin Anda saat ini masih terus mencari solusi yang terbaik untuk mendidik anak-anak Anda terutama usia balita Tadi kita sudah membicarakan dan membahas kapan sih usia yang paling tepat untuk mengajarkan calistung Tapi sebagian anak-anak kita juga tertarik dengan internet atau gadget atau yang biasa disebut dengan generasi Z Betul itu ya Bu Yanovita ya Bisa dibilang internet atau gadget itu membuka wawasan kita, menambah pendidikan kita Tapi banyak juga hal-hal negatif yang bisa didapatkan oleh anak-anak kita Nah itu bisa dijelaskan sedikit bagaimana tentang generasi Z Generasi Z ini atau Z dimulai dari usia yang lahir di tahun 2000 2000 anak saya yang kedua termasuk yang lahir di tahun 2000 Anak-anak di usia ini kalau tidak diawasi, dikontrol dengan baik Yang lahir di zaman gadget teknologi yang super cepat sekarang Akan menjadi generasi yang instan Yang tidak tahan dengan proses Yang maunya segala sesuatu langsung jadi Instan Betul, wifi kalau sedikit ada masalah mereka sudah tidak sabaran Wah iya betul Apalagi kalau tantrum tidak dilewati dengan baik Tunggu wifi lola loading lama mereka sudah bisa menghancurkan keypadnya Betul, betul Nah banyak sekali hal yang menurut saya Kalau tidak diberikan di usia yang tepat akan berdampak buruk buat anak-anak Saya bukan berarti against atau menjadi yang melawan dengan teknologi bagi anak-anak Tapi sebaiknya diberikan di usia yang tepat Kalau pertanyaan berikutnya dari Putri Adani usia berapa Saya bisa katakan kurang lebih kelas 3-4 SD Kelas 3-4 SD Karena alat telekomunikasi ini diberikan untuk bisa menghubungi dan dihubungikan Jadi tanpa perlu sebenarnya akses internet Nah kalau kita lihat sekarang Ada satu gambar yang dijadikan ini di mana di social media Kalau dulu duduk sampai ngeteh ada biskuit Kalau sekarang semuanya pegang gadget Termasuk susternya pegang gadget Jadi anak yang satu tahun lebih pegang dengan satu tebel Apa namanya gadget Yang mereka biasanya buat nonton Ayahnya sibuk, ibunya sibuk, kakak-kakaknya ikut sibuk Nah ini yang membuat komunikasi antar keluarga pun jadi tidak baik Saya pernah punya cerita ada seorang ayah yang sempat waktu makan bersama Ditanyain pada saat mereka masih sibuk semua dengan gadgetnya Mau makan apa? Ah terserah, makan apa kamu sayang Enggak terserah, enggak apa-apa Papa aja yang pesan Udah di pesan sama ayahnya Pesan beberapa macam makanan Begitu keluar yang satu komplain Makanan apa ini gak enak Aku gak suka makan ayam kemarin ayam Yang satu komplainnya itu Kesel, gak boleh ditiru sih Dia banting Bahwa gak perlu makan lagi Bahwa harus membayar Saking ngamuknya bahwa sudah tidak ada komunikasi di dalam keluarga Sehingga menjawab dengan mudah Tapi tidak menghargai proses dan hanya bisa protes At the end of hasil yang terjadi dalam komunikasi Jadi kalau tidak pandai-pandai Menghubungi dan dihubungi berarti tidak ada akses internet Lalu yang kedua Tugas dan tanggung jawab bisa dilakukan oleh si anak sesuai dengan usianya Jadi kalau artinya Misalnya mereka di usia kelas 1 SD 6 tahun let's say Bangun pagi aja susah Menyiapkan pakaian sendiri susah Pakai sepatu aja mesti dibantuin Untuk berangkat ke sekolah aja harus didorong Bagaimana bisa diberikan satu tanggung jawab Dimana semua informasi itu ada di ujung jari mereka Satu yang paling saya khawatirkan adalah pornografi Oh iya betul Pornografi itu membuat anak rusak, adiktif Dan ini sangat-sangat menjadi concern dari semua edukator yang ada di dunia saya yakin Karena pada saat anak terkecanduan dengan atau adiktif dengan pornografi ini Ada yang disebut dengan prefrontal cortex dia yang terganggu Itu yang dibawa dahi kanan di sini pas di sini Itu yang terganggu yang membuat kognitif Rasa empati terhadap orang lain juga ikuti rusak Jadi anak-anak menjadi tidak peduli dengan lingkungannya Anak nggak tahu ekspresi wajah orang Karena mereka tidak pernah berkomunikasi dengan makhluk hidup Dan ini sama dengan pada saat kalau mereka kecelakaan Kalau ada orang yang kecelakaan Ini sudah dilakukan penelitian Tabrakan, rusak Itu sama dengan akibatnya mereka yang terpapar Atau terkecanduan dengan pornografi ini Jadi cuet, nggak peduli Dan ini sulit putri, sulit sekali untuk bisa disembuhkan Jadi justru sebelum itu terjadi kita harus mengantisipasi dari awal Betul, harus mengontrol, mengawasi pemakaian teknologi ini Karena memang benar-benar membentuk jadi individualis ya Nggak peduli segeliling Seperti tadi ditanya mau makan apa Betul, jadi kalau ditarik lagi ke belakang Ini anak-anak juga yang disebut sebagai anak yang hiperaktif ADHD, ADD Kalau datang ke saya dikatakan bahwa anak saya ini hiperaktif Atau bahkan nggak bisa sosialisasi misalnya Begitu saya tanya kegiatannya apa Lebih dari 3 jam mereka dihadapan dari layar kaca Medianya bisa apapun Bagaimana mereka bisa punya empati terhadap orang lain Bisa komunikasi Sedangkan yang hadapi adalah benda mati Benda mati ini tidak bisa memperlihatkan ekspresi Tahu nggak yang dilakukan pertama kali pada saat terapi pertama Memperlihatkan flashcard wajah ekspresi orang Ya ini loh kalau orang marah matanya melotot gitu ya Mukanya itu ekspresinya seperti Karena mereka nggak tahu Nggak tahu Nggak tahu orang kalau happy itu giginya keluar nak gitu Jadi flashcard itu untuk pelajaran pertama mereka harus tahu Ekspresi emosi dari manusia ini seperti ini Saking seperti itunya Ini yang saya bilang PR kita semua PR kita semuanya untuk ikut terlibat Dan mendidik dan membesarkan anak-anak kita Harus mulai dari diri sendiri ya Bukannya tidak boleh memperkenalkan terhadap gadget Tapi kita juga harus tahu Di saat yang tepat Kapan memberikan yang tepat ya Jadi mau nggak mau Kita juga harus membatasi penggunaan Di rumah ya Benar banget putri Kalau punya anak kecil gitu Jangan di Kalau kita interaksi terhadap dia Dia benar-benar terinteraksi tanpa harus ada gadget ya Simpen tuh gadget semuanya di rumah Sementara kan yang kita tahu ya Anak kecil kan pengen tahu Apa-apa pengen tahu Yang ada sekarang kan usia satu tahun Dua tahun dia udah bisa mengaplikasikan Games-games bermain ini buka permainan apa Jangan dikasih Tapi libatkan orang tua ada di dalam Pengasuhnya ada di dalam Bikin komitmen Dan yang tadi saya katakan di segmen pertama Kesatuan suara ya SOP Jadi ada Standard Operational Procedure Yang memang harus kita perlakukan juga Di dalam keluarga Karena saya yakin Kalau kita mau punya negara Indonesia yang kuat Harus lahir dari masyarakat yang kuat Masyarakat yang kuat lahir dari keluarga yang kuat Keluarga yang kuat Kalau ditarik lagi Punya ibu yang kuat Iya betul sekali Bukan berarti ayah perannya gak kelihatan ya Tapi memang peran ibu ini luar biasa Ya mungkin yang pertama kali dilihat juga Atau mungkin lebih sering di rumah Banyak sekali peran-peran ibu Walaupun masing-masing punya peran yang sama kuat ya Oke Dan kita akan masih membahas lebih lanjut lagi Tentang pendidikan anak-anak kita Jangan kemana-mana tetap di Coffee Table Talk Bekerja sama dengan Sampai jumpa di video selanjutnya